Orang siswi SMP yang masih berusia 14 tahun di Tasik Malaya, Jawa Barat menjadi korban pemerkosaan yang ironisnya dilakukan oleh kepala sekolah tempatnya mencari ilmu. Perbuatan bejat ini terulang hingga 10 kali dan korban kerap diancam agar tidak menceritakan ke orang lain. Dan kini korban mengalami trauma berat. Siswa SMP ini sebut saja bunga, hanya bisa menangis dan trauma jika mengingat kembali pemerkosaan yang dialaminya. Bunga terus meminta maaf dan memeluk ibunya saat menceritakan pemerkosaan ini. Siswi kelas 2 SMP Tasik Malaya, Jawa Barat ini mengaku telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh kepala sekolahnya sendiri. Tindakan bejat yang terulang hingga 10 kali ini kerap terjadi di sekolah dan rumah kepala sekolah. Dirinya selalu diancam jika menceritakan pemerkosaan ini kepada orang lain. Sementara itu kakak bunga mengaku jika terjadi perubahan perilaku adiknya. Sejak akhir tahun 2017 lalu. Bunga selalu menyendiri dan kerap mengamuk tanpa alasan yang jelas. Dan setelah didesak korban, akhirnya menceritakan pemerkosaan ini. Kasus pemerkosaan gadis di bawah umur ini telah dilaporkan pihak keluarga ke Polres Tasik Malaya. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus ini. Sejaran Satres Krim Polres Tasik Malaya sudah melaksanakan langkah-langkah untuk menindaklanjuti pengaduan dan laporan daripada keluarga korban. Kemudian kita sudah mengecek lokasi, mendekati TKP, dan melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Sampai saat ini masih kita dalami untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga akan memberikan bantuan konseling kepada korban untuk memulihkan kondisi fisikisnya yang terguncang karena pemerkosaan ini. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, AI News, melaporkan.